Selamat berjumpa dalam video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup akuntansi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan cara-cara tertentu yang sistematis serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya. Dalam akuntansi, terdapat tiga aktivitas dasar akuntansi yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi atau perusahaan ke para pengguna yang berminat. Berikutnya, kita akan membahas siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaedah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Lalu, bagaimanakah tahapan dari siklus akuntansi? Sebagai sebuah siklus, proses akuntansi juga memiliki berbagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi dapat dilihat pada bagian berikut ini. Tahapan pertama dalam siklus akuntansi ini adalah identifikasi setiap transaksi. Setiap terjadi transaksi harus dilakukan pencatatan. Transaksi akuntansi yang dicatat harus merupakan transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Selain itu, transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kuitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Tahapan siklus akuntansi yang kedua adalah, akuntan harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan di kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Tahapan siklus akuntansi yang ketiga adalah mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan akuntansi yang pertama yang disusun berdasarkan urutan waktu atau secara kronologis. Proses memasukkan informasi tersebut disebut dengan penjurnalan. Dalam proses pejurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan secara berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan. Sehingga, pada akhir tahun pembukuan, akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Tahapan siklus akuntansi yang keempat, yaitu posting ke buku besar. Setelah dicatat ke dalam sebuah jurnal akuntansi, kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar ini disebut dengan posting. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktifat tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan, dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Tahapan siklus akuntansi yang kelima, yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisi daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Tahapan siklus akuntansi yang ke-6, yaitu penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktifal dan pasifal sesuai dengan statusnya, kemudian disusun sehingga jumlah saldo keduanya sama besar. Tahapan siklus akuntansi yang ke-7 atau terakhir, yaitu menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun atau rekening seperti pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan praif. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol. Selanjutnya, ada satu tahapan lagi dalam siklus akuntansi yang bersifat opsional. Bisa dilakukan, bisa tidak. Tahapan tersebut adalah menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara, jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Berikutnya, kita akan membahas pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Contoh pihak internal adalah pemilik, manajemen, dan karyawan. Sedangkan contoh pihak eksternal adalah investor atau pemegang saham, pemerintah atau dirijen pajak, dan kreditur atau bank. Pembahasan berikutnya adalah klasifikasi perusahaan. Klasifikasi perusahaan ada tiga, yaitu Satu, dari aspek jenis kegiatannya. Dua, dari aspek kepemilikan atau badan hukumnya. Lalu yang ketiga, dari tujuannya. Yang pertama, perusahaan dilihat dari jenis kegiatannya, ada tiga macam perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang usahanya memberikan pelayanan jasa. Contoh perusahaan jasa seperti usaha bengkel, salon, jasa pengiriman JNE, jasa transportasi gojek, rumah sakit, dan lain-lain. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan, kemudian menjualnya kembali ke konsumen tanpa memproses lebih lanjut. Contoh perusahaan dagang seperti toko kelontong, minimarket, supermarket, toko yang menjual produk fashion, dan lain-lain. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang. Contoh perusahaan manufaktur seperti pabrik roti, pabrik susu, pabrik tahu, pabrik tempe, PT Indofood, PT Unilever, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan dilihat dari aspek kepemilikan atau badan hukumnya, terdiri dari perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, dan biasanya pemilik bertindak juga sebagai pimpinan perusahaan. Usaha-usaha home industry biasanya termasuk dalam contoh perusahaan perseorangan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, di mana dalam perusahaan tersebut ada sekutu aktif dan ada sekutu diam. Contoh perusahaan persekutuan antara lain, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang pemiliknya terdiri dari orang-orang yang membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, perusahaan dilihat dari tujuannya terdiri dari perusahaan profit dan non-profit. Orientasi utama dari perusahaan yang bertujuan profit adalah mencari keuntungan, contohnya PT Unilever, PT Indofood, minimarket, supermarket, jasa pengiriman JNE, jasa transportasi gojek, dan lain-lain. Sedangkan orientasi dari perusahaan non-profit adalah usahanya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, contohnya rumah sakit, sekolah, badan amal, dan lain-lain. Berikutnya, kita akan membahas tentang bidang-bidang akuntansi. Ada 15 bidang akuntansi, seperti terlihat pada layar berikut ini. Bidang akuntansi yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba yang ditahan selama jangka waktu tertentu. Bidang akuntansi yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang akuntansi pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang mendasari auditing adalah objektivitas dan independensi dari pemeriksa serta kerahasiaan dan pengumpulan bukti-bukti yang terbilang cukup relevan. Bidang akuntansi yang ketiga adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Bidang akuntansi yang keempat adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak hal yang terdapat dalam akuntansi biaya yang data-datanya dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dalam pengambilan sebuah keputusan. Bidang akuntansi yang kelima adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Akuntansi yang bekerja dalam bidang ini harus mengetahui benar tentang undang-undang perpajakan yang berlaku. Bidang akuntansi yang keenam adalah akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi di badan-badan pemerintahan. Bidang akuntansi yang ketujuh adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien mulai dari mengorganisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Bidang akuntansi yang kedelapan adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Bidang akuntansi yang kesembilan adalah akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penaksiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Bidang akuntansi yang kesepuluh adalah akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi untuk transaksi antar negara dan berfungsi sebagai alat pembanding atas prinsip-prinsip akuntansi di suatu negara. Manfaat akuntansi internasional yang paling utama adalah untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat secara global dan mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, serta politik dalam operasional perusahaan di suatu negara. Selain itu, akuntansi internasional juga untuk memperkenalkan penerapan metode-metode akuntansi untuk berbagai perbedaan kondisi yang ada di dalam negeri dengan akuntansi yang ada di seluruh dunia. Bidang akuntansi yang kesebelas adalah akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Bidang akuntansi yang kedua belas adalah akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang memangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan, atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial, yaitu untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Akuntansi ini disebut juga dengan akuntansi pertanggung jawaban. Contoh akuntansi sosial adalah pemberian biasiswa kepada masyarakat, program cuci tangan dengan sabun dari PT Unilever, pelestarian kuliner dari perusahaan Kecap Bangu. Bidang akuntansi yang ketiga belas adalah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang diterapkan pada entitas atau organisasi yang tidak mencari keuntungan. Contohnya, pemerintahan, yayasan, partai politik, rumah sakit, dan universitas. Bidang akuntansi yang keempat belas adalah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Bidang akuntansi yang kelima belas adalah akuntansi forensik. Akuntansi forensik digunakan untuk menjelaskan dan menemukan kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pencegahan dan pendeteksian penipuan dan kejahatan kerah putih. Demikian tadi penjelasan tentang ruang lingkup akuntansi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya.